Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Jeng Lestari Dalam acara Salam Pramuka Kita akan pukul gong lima kali oleh wali kota Bogor Kamu lima mengada turanan Lima ratus dengan akal lima pembukulan gong Silahkan salah jengna Bangga Bapak Gubernur Angka empat empat puluh simbol dari ulang tahun kota Bogor Empat kali tepuk tangan yang paling meriah Salah jengna Bangga di DPRD kota Bogor Sekali Lima ratus empat puluh satu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tim asesor akreditasi bus depan Kota Bogor Hari ini telah mengadakan rapat glorifikasi Tentang akreditasi bus depan tahun 2023 Alhamdulillah dalam kesempatan ini Yang sudah masuk menjadi peserta akreditasi bus depan tahun 2023 Ada 30 bus depan putih dan 28 bus depan putih Insya Allah akan sebagian akan kami visitasi langsung ke Pak Talang Untuk melipat dan mengvalidasi aplikasi yang telah diserahkan kepada kami Semoga dengan acara verifikasi ini insya Allah semua buku depan yang telah mengadakan akreditasi dapat lurus dapat validasi semuanya dan mendapatkan SK dari Ketua Kuartir Cabang Yang kemudian akan diajukan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kak Kuarda dan insya Allah akan diajukan ke Kuarnas melalui Pusli Pagas Dan semoga di Agustus tahun ini semua bus depan yang telah mengajukan akreditasi mendapatkan piagam dan sertifikat akreditasi nasional Harapan kami kedepannya semoga pangkala-pangkala dan bus depan yang belum mengajukan akreditasi di tahun-tahun yang akan datang Lebih banyak lagi dan lebih semanat lagi dan cepat menyelesaikan akreditasi bus depan keluarga kuota Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pram Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore dan salam Pramuka Saya Ndang Suhandi Perwakilan dari Komisi Bina Muda dan Satuan Karya Gerakan Pramuka Kuartyap Kota Bogor Pada hari ini Sabtu tanggal 3 Juni 2023 Kami saat ini sedang melaksanakan analisa dan evaluasi hasil lomba tingkat 4 Regu Pramuka Penggalang Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal di pertengahan Juni ini Atau lebih tepat pada tanggal 13 sampai dengan 17 Mei Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik bersifat moral maupun material Yang telah dipersembahkan Yang telah dipersembahkan disampaikan kepada tim kontingen kuartab kota Bogor Walaupun memang target yang kami capai belum memenuhi Namun demikian kami telah berupaya semaksimal mungkin Apa yang telah didapat oleh adik-adik kami Itu barangkali yang dapat kami sampaikan Dan kami salut Kami bangga Kepada adik-adik kami Regu Mawar untuk Putri Dan Regu Scorpion Desert Yang telah membawa nama Harun Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bogor Terima kasih sekali lagi Khususnya kepada Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Kepada Ketua Harian Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bogor Seluruh komisi yang ada di jajaran Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Serta para-para Ketua Kuartir Ranting Sekota Bogor Baik secara langsung maupun tidak secara langsung Memberikan support dan dorongannya kepada kami semua Terima kasih Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Nama saya Awaludin Hamzah Atau keawal Jabatan sekarang ini sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Tatihan Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Provinsi Jawa Barat Boleh tahu nih kak ada kegiatan apa kak hari ini kak? Oh ya Hari ini kebetulan ada KPD Kursus Pelatih Dasar Bagi para pembina lulusan KML Mereka mengikuti kursus pelatih dasar yang disengarakan oleh Kortir Daerah Gerakanan Pramuka Jawa Barat Sejak tanggal 1 sampai dengan hari ini tanggal 6 Juni 2023 Ini mengawali kegiatan KPD Jawa Barat yang tersebar di 5 wilayah Kebetulan untuk wilayah 1 yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Depok dan Kabupaten Cianyur bertempat di Kabupaten Sukabumi di sini yaitu Pondok Pesantren Putri Asalam Dan kegiatan ini membutuhkan program dari Kortir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat khususnya di bidang binawasa di kepelatihan dan setelah ini kita akan terus ke wilayah-wilayah yang lainnya Jadi pada prinsipnya kegiatan ini adalah kegiatan KPD Provinsi Jawa Barat atau Kuarda Jawa Barat yang dilimpahkan ke wilayah 1 yang kebetulan tempatnya di sini di Pondok Pesantren Asalam Harapannya yaitu pertama dari sisi kuantitas pelatih bertambah di Jawa Barat Yang kedua dari sisi kualitas pembinaan peserta didik Karena setidaknya setelah mereka menyenang predikat sebagai pelatih pembina Pramuka Maka proses pembinaan peserta didik di lapangan lebih bagus, lebih intensif, lebih terarah dan tentunya semakin berkualitas Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi